Intro Bersama kita saat ini sudah ada narasumber kita Bapak Dr. Memang Nur Sena didampingi oleh Ibu Syafah dan kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada webinar kemarin. Intro Dalam perjanjian lama, ada binatang-binatang yang diharamkan untuk dimakan. Namun orang Kristen tetap memakannya. Apakah dalam perjanjian baru tidak diharamkan juga binatang-binatang tersebut untuk dimakan, Pak? Begini, kita tidak bisa melihat aspek ini hanya dari satu sisi. Karena kalau kita membaca teks perjanjian baru, memang di gereja mula-mula, jadi antara gereja yang berlatar belakang Yahudi, itu pusatnya di Yerusalem, orang-orang waktu itu menyebutnya Nosrim, orang-orang Nasrani, dan kemudian juga ada orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi, non-Yahudi yang pusatnya di Antioquia. Dia disebut dalam bahasa Yunani lazimnya Kristianos, namanya Kristianoi, atau diterjemahkan Kristen. Kira-kira tahun 1949 itu terjadi perdebatan, apakah orang-orang di luar tradisi Yahudi itu dipaksa juga harus melakukan tradisi Yahudi seperti makanan, kosher, lukosher, dan itu kemudian disepakati. Bahwa melalui putusan roh kudus, artinya bukan sekedar manusia, tapi karena putusan roh kudus dan putusan kami. Jadi putusan para rasul itu melalui ilham roh kudus, bahwa kita tidak bisa membebankan kepada orang-orang non-Yahudi, hukum yang oleh nenekmu yang kita sendiri, maksudnya orang Yahudi, tidak semua bisa ditanggungkan. Maka kemudian dikecualikan ada beberapa hal. Tapi gini, Rasul Paulus memberikan ungkapan begini, semua makanan itu adalah tahir, tapi celakalah orang yang karena makanannya, saudaranya menjadi tersanggung. Jadi tekanannya itu bukan legalistiknya, bukan aspek legalisnya, tapi aspek keinsafan batin. Semua itu tahir, tapi tidak semuanya terberguna. Jadi banyak orang Kristen, tapi tidak makan babi, enggak apa-apa. Tapi yang makan juga jangan kemudian memburukan menjelekan yang tidak makan, begitu juga sebaliknya. Itu yang disebut kemerdekaan Kristiani, dan ini bukan putusannya Paulus. Ini putusannya Rasul-Rasul di Yerusalem, dan itu sudah diinspirasi, sudah diantisipasi oleh Yesus. Bukan Yesus sendiri mengatakan, bukan yang masuk ke dalam mulutmu, tapi yang keluar dari mulutmu. Itu caci, maki, dan sebagainya. Bukan berarti makanan kosher, lo kosher itu tidak perlu. Hukum kesehatan, jadi binatang apapun itu kan sebetulnya ada resikonya. Tetapi kalau itu tidak semuanya berguna untuk kita, lah kenapa kita harus memakannya? Itu satu. Terus kemudian yang kedua, banyak teman-teman dari non-Kristen itu menuduh bahwa seolah-olah ini menjadi penting bagi man-Kristen. Itu enggak penting bagi man-Kristen. Jadi, jangankan kalau enggak makan babi itu dibiarai itu orang enggak makan daging juga enggak masalah. Ya, itu bukan hal yang penting sebetulnya. Nah, justru nilai universalitas Injil atau kesemestaan Injil itu yang membuat kita harus berpikir. Sekarang pertanyaannya gini, sebelum zaman Musa, hukum itu kan juga belum ada. Kan begitu kan? Tuhan kemudian mendisiplinkan umat Israel, dan itu masa penantian kepada Sang Mesias. Nah, bangsa Israel itu dikuduskan. Dikuduskan itu artinya apa? Disendirikan, diberikan posisi khusus berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Tapi ketika Mesias datang, Injil itu tidak hanya miliknya bangsa Yahudi. Injil itu miliknya bangsa-bangsa lain juga. Makanya ada kelunggaran-kelunggaran atas ilham roh kudus tadi bagi bangsa-bangsa lain. Jadi, orang yang tidak makan, di Kristen juga tidak sedikit. Yang makan juga silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian itu dijadikan hukum yang begitu legalistik. Jadi, posisi hukum itu kan bukan sebenarnya pada spiritnya, bukan pada aturan undang-undang yang sebetulnya dalam konteks ruang dan waktu bisa berubah. Nah, itu yang penting. Kemudian yang kedua, banyak orang itu memilah-milah. Memilah-milah itu gini, hanya karena babi yang nggak boleh dimakan. Kenapa hanya babi? Kalau memang benar-benar konsisten mengikuti ajaran Musa, dalam pengertian hukum, kasrut, kasrut tentang koser. Nah, itu harus tidak dimakan semua dong misalnya. Dalam Mimat Pasal 11, itu yang pertama nggak dimakan adalah ontak. Kemudian pelanduk, kemudian kelinci, baru babi itu urutan keempat. Nah, sekarang orang lain, misalnya ini di luar kita, menuduh orang, kenapa makan babi? Cicik. Tetapi banyak tayangan-tayangan yang menunjukkan mereka makan ontak. Padahal ontak itu urutan pertama yang dilarang dalam torat. Bahkan ada tradisi, dan ini tidak mewakili keseluruhan umat itu. Kencengnya jadi obat. Jadi kalau orang mengatakan, oh jijik, daging babi kok dimakan. Itu lebih jijik lagi. Apa namanya kenceng ontak diminum. Jadi marilah yang merasa menghalalkan kenceng ontak, hormatilah yang makan daging babi. Yang makan daging babi juga jangan menghina yang minum kenceng ontak. Meskipun keseluruhan umat tidak menganjurkan minum kenceng ontak itu. Jadi menjadi Kristen itulah makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi bukan karena hukum legalistik itu. Maka dalam Alkitab mengatakan bahwa huruf itu mematikan, tapi roh itu menghidupkan. Huruf itu artinya apa? Sifat legalisme dari agama itu. Gitu loh kira-kira. Tetapi kalau katakanlah orang tidak makan babi itu bukan prestasi. Di biara itu semua yang daging-daging tidak dimakan. Bahkan di gereja-gereja ortodoks ya misalnya kayak ortodokoptik. Itu puasanya setengah tahun lebih itu setiap tahun. Itu lebih mengendalikan diri mana juga. Daripada sekedar satu bulan atau masa-masa tertentu puasa. Tapi ya seperti itu kira-kira. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan bangsa-bangsa lain. Yang diciptakan Tuhan juga. Bahwa silakan orang Yahudi dan Muslim tidak makan babi. Silakan orang Yahudi tidak makan babi, cumi-cumi, belut, kepiting, onta, kelinci, pelanduk, malah lebih banyak lagi. Bukan hanya babi seperti di Alangan Isla. Silakan orang Hindu tidak makan sapi. Tapi haram itu menurut siapa dulu kan? Ini saya ngomong secara sosiologis dulu. Kalau secara teologis itu bisa berdebat. Dari satu teks itu bisa berhari-hari kita berdebat. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Dr. Uwan Nurtena dan juga Ibu Siafa dan juga Bapak Kamu Siafa TV yang sudah menyaksikan acara ini. Ini adalah acara Bapak Tur Menjawab edisi online karena Pandemi Sopus 11 tidak memungkinkan kita untuk bisa menyiarkan seperti biasa tapi kita berusaha untuk tetap menyajikan yang terbaik supaya kita semua juga bisa berlengkapi dengan hal yang terbaik juga pastinya. Anda bisa mengikuti webinar Pijar TV setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis itu jam 7 malam Kita selalu mengadakan webinar Dan Bapak-Ibu saudara sekalian bisa di nomor telepon yang tertera di layar Atau Bapak-Ibu juga bisa daftarkan diri Anda Melalui link Bitly Garis miring dialog lintas iman Bitly Garis miring dialog lintas iman Oke, kalau saat itu Saya Joe Bapak-Bapak Nur Sikana dan Ibu Syafa Kami bertiga pamit undur Dan kami selalu berharap Apa yang disajikan melalui Bapak Nur Menjawab dan Juga Tiga TV Bisa memberkati kita semua Tuhan berkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.